Habib Bahar kaitkan Verdi Sambo dengan kasus KM50 Mereka menutupi, Allah balas Kasus pembunuhan berencana bergadir J hingga kini masih dalam proses hukum Perkara ini diketahui melibatkan mantan Kadif Propam, Poli Irjen Verdi Sambo Bersama sang istri, Putri Chandrawati Kasus penembakan yang menyeret sejumlah petinggi polisi tersebut masih misteri Pasalnya, keterangan yang terlontar dari para tersangka Termasuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati selalu berubah-ubah Kasus Verdi Sambo pun dinilai berbeli-beli yang sepontan membuat publik merasa gegeretan Tak hanya itu, Putri Chandrawati yang tak ditahan meski tersangka selalu dibanding-bandingkan Dengan yang dialami Angelina Sondak dan almarhumah Vanessa Angel Di sisi lain, kejadian tersebut menyinggung soal kasus KM50 yang mengorbankan 16 kar FPI Sejumlah pihak mendesak kasus KM50 kembali dibuka Begitupun yang terlontar dari Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo Bahwa kasus KM50 belum tutup buku Penceramah vokal yang kerap mengkritik pemerintah, Habib Bahar bin Smith Ikut buka suara menyinggung kasus KM50 Kasus yang sekarang diungkap yaitu kasus Verdi Sambo yang telah ditahan makar Allah Itu adalah makar dari Allah Mereka berusaha menutup-nutupi KM50 Allah balas, persis istri mati, konsferensi pers polisi Isinya bohong semua, kata Habib Bahar Seisi ruangan pun terdiam terpaku saat mendengarkan ungkapan tersebut Karena sejak awal, sebelum terungkapnya kasus Sambo ini Habib Muda tersebut sudah yakin betul bahwa banyak kebohongan pada konsferensi pers polisi tentang KM50 Dan semua percaya dengan konsferensi pers polisi tentang KM50 Sedangkan konsferensi pers tentang Brigadir J yang meninggal Itu isinya bohong semua, terungkap ketika berada E mengakuinya Oleh karenanya, sekali lagi saya bilang kebohongan, kepalsuan, kemunafikan Dan saya tetap pada prinsip saya, saya akan selalu menyampaikan kebenaran Saya tidak bersalah, karena yang saya sampaikan itu benar adanya 6 laskar dibantai disiksa dengan biadab lanjutnya Dengan dibebaskannya Habib Bahar atas keturuhan kebohongan Maka semakin kuat pula dugaan bahwa kasus KM50 lah yang penuh dengan kebohongan Hingga akhirnya, kasus Sambo ini semakin membuka titik terang keadilan Atas terbunuhnya 6 laskar FPI di KM50 Semua pihak yang memiliki naluri kemanusiaan tentu tidak ingin melihat lagi adanya pertumpahan darah di negeri ini Semoga kedepannya negeri ini bisa aman, tentram, damai, dan sejahtera Amin